Masih di CNN Indonesia Sports, Tim Nasional Senior Sepa Bola Indonesia akan bertemu Tim Nasional Baluatu pada Laga Persahabatan yang akan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Bungkarno, Senayan, Jakarta. Evaluasi telah dilakukan pelatih Indonesia Simon McManamy, meskipun kalah 1-4 dari Jordania pada Laga Persahabatan sebelumnya 11 Juni lalu. Jordania di Laga Uji Coba Internasional membuat posisi Indonesia di ranking FIFA terbaru mengalami penurunan. Posisi Indonesia turun satu peringkat dari posisi ke-159 ke ranking ke-160. Dengan Bali United yang berlangsung di Stadion Dipta Giajar Bali. Fahri Husaini mencoret 12 nama setelah 3 hari melakukan seleksi Tim Nasional U19 di Stadion Wibawamukti, Bekasi, Jawa Barat. Mata pelatih Tim Nas U16 itu saat ini fokus mencari penjaga gawang untuk Tim Nas U19. Saya akan kembali dengan informasi dari A. Masih di CNN Indonesia Sports, Toronto Raptors meraih gelar juara NBA pertamanya. Usai mengalahkan Golden State Warriors dengan kedudukan 4-2. Pada Laga ke-6, Kawaii Leonard dan kawan-kawan berhasil mengalahkan juara bertahan tersebut 114-110. NBA 2019 kian manis dengan terpilihnya bintang mereka Kawaii Leonard sebagai Most Valuable Player NBA Finals 2019. Dispun dirasakan juga oleh para pendukung mereka yang memadati Jurassic Park Fan Zone tempat mereka melakukan nonton bareng di Toronto, Kanada. Selamat malam, selamat berakhir pekan dan juga salam sports. Terima kasih telah menonton!